Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sosialisasi haji kemudian batal habiskan dana 21 miliar rupiah Hal ini karena untuk kegiatan kemenak di 542 kaupaten atau kota Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto merespon terkait anggaran sosialisasi haji 2021 yang batal Dimana mencapai 21 miliar rupiah Yandri mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk seluruh kantor kemenak yang ada di Indonesia Ada kegiatan di semua kemenak kabupaten kota, sekitar 542 kaupaten kota dan provinsi Kalau dibagi di pergiatan itu, itu mencapai 150 juta Kata Yandri saat ditemui di Jakarta Timur pada Kamis 9 September Politikus PAN itu juga menyebutkan kegiatan sosialisasi tersebut dibuat dalam bentuk desiminasi Dengan mengundang ulama, calon jama' haji dan juga tokoh masyarakat Dijelaskan kenapa haji batal, karena masih banyak hoaks Dibilang ada uang haji dipakai atau hilang Indonesia ini dilarang karena macam-macam Tanya itu menurut Yandri dalam kegiatan itu juga menjelaskan Persiapan pelaksanaan haji pada 2022 mendata Dia juga menegaskan seluruh stakeholder juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut Mengerikan penyampaian pembatalan ibadah haji Telan 21 miliar rupiah KPK ayo segera periksa Menteri Agama Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menyoroti anggaran diseminasi atau penyampaian informasi Tentang pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 Yang mencapai angka 21 miliar rupiah Ia juga mempertanyakan urgensi pengalokasian dana sebesar itu Hanya untuk mesosialisasikan terkait dengan ibadah haji tersebut Terkait dengan diseminasi keberangkatan haji 2021 21 miliar rupiah Ini kan Pak Menteri sudah mengumumkan sebab pembatalan pemberangkatan haji Saya kira seluruh jamaah haji Bahkan masyarakat Indonesia juga sudah tahu pembatalan itu Kata Ahmad dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Holil Komas Di Gedung DPR Jakarta pada Senin 30 Agustus kemarin Politikus Partai Demokrat itu juga mengimbau Agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pengembangan SDM Di seluruh pondok pesantren yang ada di tanah air Kenapa dana ini tidak kita efektifkan? Untuk membantu madrasah kita Pondok-pondok kita Penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan Ini yang dikejar peningkatan SDM-nya Begitu ujarnya Menurut Ahmad Dana 21 miliar yang dialokasikan Hanya untuk penyampaian pembatalan ibadah haji Terkesan sebagai penghamburan anggaran Di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 Ini 21 miliar rupiahnya Hanya untuk menyampaikan bahwa Ini 21 miliar hanya untuk menyampaikan bahwa haji batal Masyarakat juga sudah tahu batal itu seperti itu Jadi menurut saya kita gugurkan aja Tapi saya kira 21 miliar ada efektifitas untuk yang lain Selain itu ia juga menyoroti adanya anggaran untuk renovasi tata ruang pelayanan haji Sekitar 44 miliar rupiah Menanggapi hal tersebut Yakut menjelaskan Anggaran untuk renovasi ruang pelayanan haji itu diajukan Karena memang selama 2 tahun ini tidak ada keberangkatan Sehingga ada sejumlah infrastruktur yang harus diperbaiki Namun terkait dana diseminasi sebesar 21 miliar rupiah itu Ia tak memberikan tanggapannya dalam rapat tersebut Karena selama 2 kali ini 2 tahun Tidak ada atensi pada mereka Lebih banyak bangunan yang mulai rusak Jadi renovasi ini diarahkan ke sana bukan ke kementerian atau yang lainnya Rapat kerja kemanak dengan komisi 8 Membongkar anggaran 21 miliar rupiah Untuk diseminasi pembatalan haji tahun 2021 telah terjadi Bener apa yang dikemukakan oleh anggota fraksi demokrat Bahwa diseminasi tidak diperlukan apalagi dengan biaya 21 miliar rupiah Publik juga termasuk jamaah haji Dengan pengumuman pembatalan saja sudah paham Ada pandemi dan ada pula otoritas Saudi Yang hingga saat ini tidak membuka visa haji Lalu 21 miliar rupiah itu buat apa? Mengumpulkan jamaah pun juga tidak Baik di daerah maupun di pusat Sayangnya Menteri Yakut tidak mengklarifikasi Atas penggunaan dana tersebut Di depan rapat komisi 8 Sehingga wajar Jika kini muncul pertanyaan publik terjadi korupsi kah? Dana haji yang besar memang rawan penyimpangan Meskipun dana haji itu kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Bukan berarti telah terjamin keamanan pemanfaatannya Saat muncul isu penggunaan untuk infrastruktur saja Telah mengguncangkan jamaah dan juga umat Islam Perlu kejelasan? 21 miliar rupiah yang digunakan untuk diseminasi pembatalan itu Menggunakan dana apa dan untuk alokasi apa saja Dibandingkan dengan korupsi terliunan rupiah Jumlah 21 miliar rupiah itu kecil Tapi jika dengan puluh ataupun ratusan juta Maka itu akan sangat besar Lagipula korupsi itu tidaklah memandang besaran jumlah Karena yang penting adanya korupsi adalah kerugian negara Dan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain Perlu diselidiki apakah ada penyimpangan hukum dari kasus diseminasi ini Ayolah KPK ataupun Kejaksaan Agung Periksa segera Menteri Agama Pembatalan yang sudah jelas merugikan jamaah Ternyata kini terindikasi merugikan negara pula Kekantong dan rekening siapa saja dana itu mengalir Bahaya Jika begitu mudahnya uang rakyat digasak Dengan mengatasnamakan kegiatan agama Teringat saat Menteri Agama dulu Surya Dharma Ali yang tersangkut kasus penggunaan dana haji Hingga harus mendekam di penjara Awalnya menganggap sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan Seluruhnya dilakukan sesuai prosedur Akan tetapi setelah didalami oleh PPATK Dan untuk kemudian KPK turun tangan Maka terbuktilah bahwa apa yang dilakukan Menteri Agama itu adalah keliru Menteri melakukan tindak pidana korupsi Komisi 8 DPR yang telah memulai mempertanyakan Harus pula menindaklanjuti temuan ini Karena saat pertemuan terbuka dengan Menteri Agama Yakut Ternyata belum mendapat jawaban yang jelas dan memuaskan Bila Menak meyakini dirinya bersih Maka ia dan jajarannya harus siap untuk diperiksa Baik oleh PPATK, KPK, ataupun Kejaksaan Agung Selamat bersih-bersih Gus Yakut Kemana kah dena haji harus mengalir? Kerajaan Arab Saudi sudah memutuskan perihal pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah tahun 2021 Kuota jamaah haji dibatasi hanya untuk Rp60.000 jamaah saja Yang meliputi warga Arab Saudi maupun orang asing yang sudah tinggal di Arab Saudi Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji Karena saat itu belum ada kejelasan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama No. 660 tahun 2021 Keputusan tidak memberangkatkan jamaah haji ini menuai kritik Salah satunya dikaitkan dengan pengelolaan dana haji Banyak yang mempertanyakan transparansi dan keamanan dana haji tersebut Di antaranya, mantan jurubicara Presiden G4 RI Abdurrahman Wahid alias Gusdur Adi Masardi memberikan usul agar dilakukan audit independen Dengan menggandeng ormas-ormas keagamaan seperti NU dan juga Muhammadiyah Atau dengan cara lain yang lebih simpel Uangnya diperlihatkan secara fisik pada masyarakat di Monas Terima kasih telah menonton!